Ilmu Golok Keramat Jilid 12. Di luar tiga kamar itu masih ada penjagaan terdiri dari beberapa huas hiu yang ilmu silatnya lumayan juga ialah mereka ditugaskan untuk menyambut tetamu. Kalau ketemu orang jahat jika tidak sangat perlu. Dilarang turun tangan karena ilmu kepandainya belum sempurna. Pada saat tai ho hos yang menutup diri, jam mengunjukkan sudah jam 6 pagi tadi, tiga hari kemudian pada jam demikian tai hong hos yang sudah selesai menyempurnakan tenaga dalamnya ho tiong jong. Demikianlah, penjagaan yang diatur dengan sangat kuatnya itu, melewatkan dengan saat-saat dengan sangat tegang, dua hari telah dilewatkan sampai jam 12 tengah malam telah berjalan dengan tidak ada apa-apa. Mereka merasa lega hatinya. Hanya tinggal melewatkan malam besok, pada jam 6 pagi, tugas meredah sudah beres dan ho tiong jong sudah sempurna digembleng tenaga dalam oleh tai hong hos yang apa mau, pada besok malamnya kira jam 10 kelenteng itu mendapat kunjungan tetamu yang tidak diingini yang hendak mencari ho tiong jong. Tamu itu sangat galak. Ketika dirintangi jalan masuknya, beberapa hos hio yang menghadang di depannya dengan mudah saja direbuhkan oleh karenanya dalam kelenteng sebentar saja sudah menjadi gempar. Ieya curiga hatinya, bahwa tamu yang datang itu tentu ia ada dikirim oleh perserikatan benteng perkampungan, untuk mencari ho tiong jong. Teriakan-teriakan dari beberapa hos hio memperingati kawannya supaya berjaga-jaga, kiranya tamu yang masuk itu telah menggunakan senjata gelap untuk mencelakakan orang. Yang menjadi sasaran senjata gelapnya itu ada orang punya paha, hingga seng korban harus bergulingan menahan kesakitan. Tamu itu sudah maju sampai ke penjagaan ke satu, di mana dua di antara lima hos hio yang menjaga di situ sudah kena dilukai seng tamu yang tidak diundang. Mereka menghadang dengan gagahnya, tiba-tiba tamu tidak diundang itu telah perdengarkan ketawanya yang dingin. Kalian jangan coba menghadang, karena kalian bukan tandinganku, aku tidak mau membuat celaka orang yang tidak tersangkut, aku datang hanya untuk mencari ho tiong jong. Lekas kasih tahu di mana orang shio itu? Salah satu tiga hos shio itu bernama seng ceng telah menjawab. Kedatanganmu sungguh tidak beraturan, telah membuat orang bergelimpangan karena senjata rahasiamu.hmm, mencari orang kenapa begitu caranya? Aku tidak peduli, siapa saja yang menghalangi akan maksudku mesti tahu sendiri akibatnya, jangan banyak ruwel, lekas kasih keluar ho tiong jong. Seng ceng dengan dua saudaranya tidak banyak ruwel lagi, ketiganya lantas menyerang berbareng, mereka menggunakan golok, pedang dan pentungan, tapi ternyata tamu itu betul-betul lihai, sebab setiap kali menggunakan telapakan tangannya, senjata kawanan hos shio itu satu demi satu dapat dipukul jatuh. Ia tidak bersenjata, hanya menggunakan angin pukulan saja yang dasyat, cukup membuat senjata lawan terpental dari cekatannya. Ketika melihat tiga hos shio pada jatuh senjatanya, tamu itu tertawa bergelak-gelak. Hektometer, kalian kenali aku ini Huchong dari Perserikatan Benteng Perkampungan, lekas keluarkan ho tiong jong, barulah aku dapat mengampuni kalian. Suara tertawa dan bicaranya Huchong, sampai didengar oleh Ia dan Konggoan Hweslo, duanya sangat kaget. Ia yang paling sungkan ketemu Huchong justeru yang datang ia sendiri. Honggoan pikir lima saudaranya yang menjaga kamar pertama bukan rendah-rendah kepandainya, akan tetapi mereka kena dijatuhkan demikian mudahnya, tentu kepandainya sang tetamu ini ada tinggi dan ia sendiri mungkin tak dapat mengatasinya. Mereka jadi kebingungan, sebab Huchong masih memeriwakan waktu delapan jam lagi baru dapat keluar dari kamarnya, kini gangguan ada dari Perserikatan Benteng Perkampungan yang terkenal banyak orang kuatnya. Tentu sengeng bukan hanya mengirim Huchong seorang, tapi disusul oleh beberapa orang kuat lainnya yang sukar diusir pergi dari rumah berhala itu. Mereka agaknya putus asa mengingat akan keadaan itu Huchong yang masih dalam gemblengan Taihang Ho Siang, sedang si Hwesho tua sendiri tentunya sudah buang penaganya dan tak dapat membantu mereka bertempur dengan gerombolan orang jahat itu. Huchong yang melihat tiga Hwesho di hadapannya tidak mau memberi jalan dan kelihatannya hendak berlaku nekat membela penjagaannya, ia telah membentak keras dengan maksud supaya bentakannya itu kedengaran oleh Ho Tiong Joong. Kalian lekas minggir, aku akan bikin hancur itu kamar pasti di dalamnya ada bersembunyi si maling cilik. Kau tak perlu nebak-nebak dalam kamar itu siapa di dalamnya, kau lewati dahulu kami, barulah ada bicara lagi kata Seng Hei tenang bicaranya meskipun barusan dengan angin pukulannya Huchong, senjatanya sudah dibikin terpental, ia tampak berani sekali. Huchong menjadi tidak sabaran. Baik katanya lihat aku menerjang kau. Berbareng ia menerjang dengan ganas. Si muka jelek Huchong telah menggunakan pukulan dengan ilmu telapakan tangan Dewa, untuk membukakan tiga Hwesho itu. Hebat ia mainkan ilmunya yang sangat diandalkan itu sebab buktinya tiga Hwesho itu kewalahan melayaninya. Satu kali Seng Hei lengah, Huchong sudah menerobos dari arah sini dan menerjang ke kamar jagaannya Ieya dan Konggoan Hwesho. Selaka, kata Ieya dalam hati ini Biang Keladi sudah menerobos masuk. Ieya cepat-cepat menyelingap ke belakang kerai. Huchong tampak bengis wajahnya, betul-betul menakuti, ia mengawasi pada Konggoan Hwesho yang berdiri tidak bergerak di depan pintu kamar yang ada Hwesho dan gurunya. Kedua tangan dipalangkan di depan dadanya, seakan-akan yang sudah bewi pun untuk menjaga serangan musuh. Kuchong tertawa bergelak-gelak. Tapi ia tak berani sembarangan menerjang kepada Konggoan, karena ia menduga Konggoan ini ilmu silatnya tinggi. Meskipun demikian ia sudah terlanjur masuk ke situ, bagaimana juga ia harus menerjang masuk ke kamar ketiga itu, yang di dalamnya pasti ada Hwesho Tiongjong. Demikian sewaktu ia mau bergerak mendadak ia diserang dengan golok oleh Hwesho Senghei dan Sengko hatinya sangat mendongkol, kembali ia menggunakan ilmunya telapak tangan dewa untuk membubarkan mereka. Betul-betul hebat ilmunya itu, sebab hanya beberapa gebrakan saja, senjata dari kedua Hwesho itu sudah pada terbang dan nancap di penglari rumah. Sengko dan Senghei mundur dan menyender pada dinding dengan matu dibuka lebar lantaran merasa kagum akan ketangkasan Seng lawan. Tiga Hwesho lawannya, dengan menggunakan tangan kosong coba datang mengeroyok Pak Iyah Hwuchong, ternyata mereka juga bukan tandingannya si Pocu Muda Hwuchong. Hanya dalam beberapa jurus saja mereka juga sudah dapat ditolak mundur. Kongkoan Hwesho Yewuk menyaksikan kekalahan dari saudaranya di Amdia. Dia merasa sangat sedih menjadi serba salah, kalau ia meninggalkan jagaannya dan menandingi ilmu lihai itu, dikuatir pintu yang dijaga jaganya sangat kuat itu akan bobol oleh serbuan kawannya si tamu lihai. Kalau ia tidak turun tangan, bagaimana nasibnya lima saudaranya ini, entahlah. Mereka kelihatannya bukan tandingan si tamu lihai, sebab dengan hanya bertangan kosong saja, pukulannya sudah dapat menerbangkan dua senjata golok lawan sehingga nancap pada tiang pengelari. Ia jadi mengucurkan air mata. Tiba-tiba hatinya dibikin pedih lagi mendengar jeritannya sengsin, salah satu saudaranya oleh Hwuchong, ia kena ditendang dan terpental jauh, hingga tulang pahanya patah. Hahaha terdengar Hwuchong ketawa girang, kalian mau coba menahan padaku, nah rasakan akibatnya. Haha, tertawanya paling belakang belum lampias, sudah berhenti sendirinya, karena ia harus menghindarkan serangan pedang yang dilancarkan dengan tiba-tiba siapakah orang yang menyerang dengan pedang itu. Kiranya ia bukan Hwuchong dari gereja di situ, hanya ada seorang berbadan kecil langsing, wajahnya tertutup dengan kedok kain kuning. Matanya bersorot tajam, gerakannya gesit dan serangannya laksana kilat, hingga Hwuchong menjadi gugup ketika ia menghindarkan serangan orang asing itu. Ia tidak mengenali siapa ini lawan berkedok kain kuning. Saat itu ia sangat gusar, lalu melayani lawannya dengan menggunakan gerak tipu yang dinamai burung Raja Wali Mangguk. Tiga kali serangannya yang dilakukan susul-menyusul tiga kali bukan main hebatnya, akan tetapi semua itu dapat dipunahkan oleh selorang berkedok kain kuning. Hwuchong amat heran, karena serangan berantai itu sebenarnya belum pernah luput, tapi kini ternyata dengan mudah dapat dipunahkan oleh lawan. Siapa kau bentaknya dengan keras, tapi si kedok kuning tak menjawab, hanya mainkan terus ilmu goloknya yang banyak perubahannya mencecar pada lawannya. Kau kenali aku dulu siapa. Kau berani melawan cuan mudamu, jangan menyesal kalau cuan mudamu marah dan tidak memberikan keampunan padamu. Bicaranya mendadak berhenti, karena ia sangat kaget ketika satu tusukan pedang ke arah tenggorokannya hampir saja tak dapat ia hindarkan. Berkat kegesitannya saja, dengan jalan menjatuhkan diri ke belakang, baru ia dapat menghindari tusukan pedang si kedok kuning. Bukan main gusarnya Hwuchong menghadapi lawan lihai ini. Ilmu telapak tangan dewa yang sangat diandaikan tak menolong. Orang berkedok kain kuning itu makin lama serangan-serangannya makin santar saja, hingga Hwucheng menjadi sangat gugup menangkisnya, serangan yang diarahkan ke tempat yang berbahaya pada tubuhnya membuat Hwuchong menjadi keringat dingin. Sengkuk dan kawannya menyaksikan pertolongan yang tak diduga-duga itu diangdiam merasa banyak bersyukur kepada Seng Buddha yang dipujanya, karena pikirnya tuan penolong itu sudah didatangkan oleh Seng Buddha. Mereka dibikin kagum oleh ilmu silatnya orang berkedok kain kuning itu karena tamunya yang lihai luar biasa, sudah dibikin keteter olehnya. Menggunakan kesempatan si tamu lihai sedang bertarung dengan cuan penolongnya, Sengkok ajak rawannya menolongi pada Seng Sin yang barusan kena ditendang terbang dan tulang pahannya menjadi patah. Mereka gotong seng korban ke pinggiran dekat dinding. Kemudian mereka itu pada pasang metal lagi, menjaga kemungkinan munculnya kawan dari si tamu itu. Ternyata ini tak ditunggu lama oleh mereka, sebab lantas ada. Berkelebat masuk ke dalam ruangan itu seorang tinggi besar dengan membawa sepasang gegaman berupa tongkat yang sangat berat sekali. Sengkok dan kawan-kawannya meskipun sudah pada bersenjata lagi, ternyata tak dapat menahan terjangannya ini tamu baru. Kelihatannya ada lebih lihai dari yang sudah, karena saban kali senjatanya menangkis senjata lawan segera juga sudah dapat membuat terpental orang punya senjata. Bukan main kagetnya mereka dan merasa sangat cemas tak dapat mentaati pesan gurunya yang saat itu sedang berada dalam kamar berduaan bersama Ho Tiong Jong dan tak dapat diganggu. Ho Tiong Jong, pengecut teriak orang itu dengan kasar sekali. Lekas keluar, jangan sembunyikan diri. Hui Sengkeng jalan menghampiri, tapi dicegah oleh Sengkok dan Senghai. Sahabat, tahu aturan sedikit bentak Senghai? Kuil ini bukannya kuilmu boleh punya suka mengumbar adatmu. Masih ada kita berdua di sini, jangan kau sembarangan. Oh, baru saja menyebut nah atawat tongkatnya si orang kasar berkelebat di mukanya hingga bukan main terkejutnya Senghai. Dengan goloknya ia coba menangkis tapi senjata lawan kelewat berat, hingga ia rasakan tangannya kesemutan dan hampir saja goloknya jatuh di lantai. Sengkok tampil ke muka, tapi cuma tiga gebrakan saja sudah terpukul sampai sempoyongan. Benar-benar jagoan Hui Sengkeng ini. Melihat demikian mudahnya ia memukul mundur musuhnya, maka hatinya makin besar, ia terus menghampiri kamar yang dikatakan oleh Hu Chong tadi, tapi sebelum ia bergerak, satu tusukan pedang dari samping hampir saja membuat ia lompat mundur. Ternyata yang menyerang tadi adalah si orang berkedok kain kuning. Ia sebenarnya sedang menemani Hu Chong, akan tetapi melihat Hui Sengkeng mau menerobos ke dalam kamar yang dijaga oleh Kong Goan, dengan tiba-tiba saja ia menyerang, sehingga si orang kasar menjadi kelebatan. Kau mau cari mampus bentak Hui Sengkeng, sambil mengawasi dengan romai gusar sekali, ia terus menerjang dengan sepasang tongkatnya yang berat. Ternyata menghadapi si orang berkedok kain kuning Hui Sengkeng tidak melempem, serangannya yang bertubi-tubi dan berat, dengan cekatan ditangkis atau dikelit oleh si kedok kuning, betul-betul hebat ilmu silatnya dia. Siapakah dia? Demikian kata Ia dalam hatinya. Ia sudah sejak tadi mengikuti jalannya pertandingan, Ia sebenarnya kepingin turun tangan, akan tetapi mengingat lukanya masih belum sembuh benar, maka ia tidak berani sembarangan mengeluarkan tenaganya, kalau tidak sangat terpaksa, misalnya musuh menyerbu masuk ke dalam kamarnya Ho Tiongjong. Begitu juga dengan keadaannya Kong Goan Hwes Hiu. Hu Chong juga sangat penasaran kepada si orang berkedok kain kuning itu, maka melihat Hui Sengkeng bertempur ia juga tidak tinggal diam dan lantas nyerbu mengeroyok pada si kecil langsing. Ternyata kepandaian si kedok kuning tidak sampai di situ saja sebab melihat dirinya dikerubuti oleh dua jagoan dengan lantas yang meroboh ilmu silat pedangnya. Sekarang tampak pedangnya berkelebatan lebih menakuti lagi, tubuhnya seolah-olah dikurung oleh pedangnya yang dimainkan demikian cepatnya. Bap, pelukan yang hangat Hui Sengkeng dan Hu Chong sampai tidak punya kesempatan untuk menyerang lawannya yang gesit dan pandai itu. Mereka merasa heran, sampai sebegitu jauh, mereka belum menemukan tandingan yang demikian hebat, tapi jatuhnya sampai juga mereka tak dapat mendesak mundur lawannya. Malah mereka merasa seram sendirinya karena pedang yang dimainkan si kedok kuning bukan hanya mengeluarkan suara mengaung, tapi juga mengandung hawa dingin yang dirasakan nyusup ke tulang-tulang. Kongkoan Hoshio nampak si kedok kuning penolongnya, dikerubuti demikian rupa, sudah tidak kesabaran lagi, maka ia juga lantas keluar pun bentakan dan menyerbu ke dalam kalangan pertandingan dengan golok sengkok yang ia sambar dari tangan sutenya itu. Ia menempur Hui Sengkeng dengan hebat sekali, ia menggunakan ilmu golok 18 jurus keluaran Xiao Limpei yang lihai. Kurang ajar teriak Hui Sengkeng, kiranya ilmu golok tiongjong itu ada dari Xiao Limpei dan kalian kepala gundul di sini yang mengajarnya? Bagus aku akan membasmi kuil ini sehingga tidak ada satu manusia yang terluput dari kematian hahaha. Hai Sengkeng tertawa kejam, sepasang tongkatnya yang bernama jantung hati dimainkan cepat sekali menangkis dan menyerang lawannya yang menggunakan golok. Si Kedok Kuning ini hanya melayani Hui Sengkeng seorang yang bersenjata golok rupanya dianggap benteng sekali, karena ilmu pedangnya yang lihai dalam sekejapan saja sudah dapat mendesak Hui Sengkeng keluar dari dalam kamar. Hui Sengkeng merasa sangat malu kena didesak keluar oleh lawannya, ia sejak umur 13 tahun sudah terhitung menjadi salah satu jago dari perserikatan benteng perkampungan, dalam 10 tahun ia melatih ilmu silat dengan tekunnya dan merasa dirinya sudah berkepandayan sangat tinggi, tidak sembarang orang berani menempur padanya. Tidak dinyana, kini ia menghadapi lawan yang begitu kecil pengawakannya kena didesak keluar dari kamar. Hatinya menjadi sangat panas. Pikirnya, masa ia aku kalah dengannya? Tabaatnya yang nekat-nekat dan seketika itu telah timbul dan lantas mengeluarkan ilmu simpanannya untuk melayani seorang berkedok kain kuning. Orang asing terdengar ia berkata pula, Lekas kau beritahukan namamu, supaya tuan mudamu tidak mengotorkan tangannya dengan membunuh segala orang tak ternama. Kalau kau masih membandel, jangan sesalkan aku, Hu. Hu Chong tidak diberi kesempatan untuk melampiaskan omong besarnya, karena si kedok kuning telah mencecer ia dengan ilmu pedang yang lihai dan membuat ia kelapakan untuk mengandalkan diri dari serangan-serangan itu. Kongkoan Hoshio tidak tahan melayani senjata Hui Sengkeng yang berat, lagi pula badannya masih belum sembuh benar, ia rasakan tangannya kesemutan kalau senjatanya bentrok dengan senjatanya Hui Sengkeng di lain pihak ia menjadi sangat gelisah. Diam-diam ia berdoa, supaya Hu Chong dengan kawannya dapat diusir pergi. Ia mengerti, kalau seorang sihu itu mengetahui ia bertihak pada Ho Tiongjong, ia akan dianggap sebagai pengkhianat dan bisa mendapat hukuman dari kepala komplotannya, ayahnya Hu Chong sendiri, ialah hukuman beset kulit dan di belah hati. Suatu hukuman yang mengerikan sekali. Ia terus mengumpat di belakang kerai, menyaksikan Hui Sengkeng mengamuk tiba-tiba terdengar ia menjerit, karena kerai yang mengalingi dirinya sudah jatuh terpukul oleh Hui Sengkeng. Kini dirinya sudah dilihat oleh si orang sihu tak dapat ia menyembunyikan diri lagi. Oh, liloset ia juga ada di sini menyindir Hui Sengkeng dengan nada dingin, kemudian ia tidak menghiraukan lagi si nona, hanya terus berjalan menghampiri pintu kamar di mana Ho Tiongjong berada dengan Tai Hang Ho Siang. Ia dan Kong Goan menjadi ketakutan. Untuk turun tangan mencegah, mereka tidak berdaya, maka dengan metu, terbelalak mereka menyaksikan Hui Sengkeng menggempur pintu dengan dasyat sekali. Suara bergedubrakan dari pintu yang rubuh digempur terdengar nyaring. Hui Sengkeng tiba-tiba dibikin kaget, di depannya sekarang sudah berdiri Ho Tiongjong, orang yang ia mau in itu. Anak muda itu berdiri tegak dengan gagahnya, hingga ia tanpa disadari telah berseru, Tiongjong, apa kau kaget? Suaranya halus, menandakan cinta kasihnya yang mesra serta penuh kasih sayang. Hal mana tidak terluput dari perhatinnya Hui Sengkeng, siapa segera berkata dengan suara dingin ya, lebih baik sekarang kau lari untuk menyelamatkan dirimu, kalau kelak di kemudian hari perserikatan benteng perkampungan tidak dapat mencekuk batang lehermu, benar-benar kau ada satu iblis wanita jempolan. Hahaha, liloset ia bergemetar tubuhnya, ia ngeri kalau mengingat akan hukuman apa yang ia akan terima karena telah menghianati perserikatan. Tapi ibarat nasi sudah menjadi bubur, rahasianya berpihak pada Ho Tiongjong sudah diketahui, maka timbulah kenekadannya dan ia menyahut dengan nada dingin. Aku ia tidak akan mengedipkan matu menghadapi perbuatannya. Tak usah kau mengancam, orang si Hui. Hahaha, Hui Sengkeng tertawa besar bagus-bagus, kau ada satu wanita kosan dengan gagah berbicara begitu, tapi Sengkeng menyelak Ho Tiongjong dengan suara membentak. Kau hanya mencari Ho Tiongjong tidak berurusan dengan yang lainnya bukan? Nah sekarang kau sudah menghadapi orang yang dicari, kau boleh berbuat sesukamu. Tapi aku mau memperingan kau, kalau mau malam ini tak mampu membunuh aku, maka kau yang akan menjadi setan tak berkepala. Ho Tiongjong berkata sambil menghunus goloknya Lem Tiantu. Hahaha bisa omong gede juga, ia menyindir Hui Sengkeng, sementara berkata demikian, Hui Sengkeng diam-diam ia berpikir, kini ia menghadapi Tiongjong di depan dan ia di belakang benar dirinya kejepit, kalau mereka turun tangan berbareng, ia bakal mendapat kerugian. Maka seketika itu timbul akal liciknya dan berkata lagi, Tiongjong, di sini tempat sempit, kalaukah satu laki-laki hendak menempur aku, marilah keluar, bagaimana? Sengkeng, siapa takut ikau? HMM, jangan buang tempo terimalah golokmu. Ho Tiongjong keluarkan goloknya menyerang, dengan sepasang tongkatnya Hui Sengkeng menangkis tapi tidak urung tubuhnya sempoyongan dan tangannya dirasakan kesemutan hatinya menjadi jerih seketika. Ha, ha, Sengkeng, kau masih bukan tandinganku lekas kumpulkan kawan-kawanmu untuk mengeroyok aku siorang siho. Hui Sengkeng bukan main marahnya mendengar hinaan itu. Ia pusatkan seluruh tenaganya pada sepasang senjata pentungannya, satu pentungan menangkis goloknya Ho Tiongjong yang lainnya dengan gerak tipu yang sangat lihai itu. Suara beradunya senjata nyaring sekali. Tiongjong, tiba-tiba ia berkata orang si Hui ini sangat jahat, lebih baik jangan kasih dia lolos. Ho Tiongjong menjawab, hanya ia bersenyum menganggukan kepalanya. Di lain pihak Hui Sengkeng bukan main marahnya. Budak Hina, apakah kau kira begitu mudah untuk membuhkan aku? Hektometer, kau lihat sebentar aku bikin remuk kepalanya Tiongjong. Tapi belum pertanyaan lampias, tangannya tergetar menangkis goloknya Ho Tiongjong. Ia sangat heran senjatanya Ho Tiongjong tidak begitu berat kelihatannya, akan tetapi ditangkisnya ada demikian beratnya. Ini sebenarnya tidak heran, karena Ho Tiongjong menggunakan goloknya dibarengi dengan tenaga dalamnya yang hebat. Hui Sengkeng terus-terusan bergetar, malah satu tongkatnya telah terpapas kutung. Ia semakin jerih menghadapi lawan berat, karena ini, pembelahannya makin kalut dan satu saat kembali pentungannya kena dipapas kutung. Ia masih memberikan perlawanan dengan nekat, tapi hanya sebentaran saja sebab sebentar kemudian dadanya sudah berada dalam ancaman ujung goloknya si pemuda. Hui Sengkeng tidak berdaya, ia hanya memejamkan matanya untuk memenuhkan keinginannya Ieya, akan tetapi dipikir sebaliknya jikalau ia membunuh Hui Sengkeng satu orang, akibatnya seluruh Hoshio penghuni kuil itu akan dibesmi habis-habisan oleh Perserikatan Benteng Perkampungan. Mengingat ini, ia urungkan ujung goloknya menusuk pada dadanya si orang Shi Hui, ia hanya mengancam saja dengan ujung goloknya ke arah dada orang. Hui Sengkeng sudah ketakutan setengah mati, pikirnya kali ini melayanglah jiwanya, ketika ditunggu-tunggu Ho Tiong Jong masih juga belum turun tangan. Hui Sengkeng berkata, Tiong Jong, lekas kau turun tangan apa kau kira aku orang Shi Hui takut dengan kematian titik? Chris terdengar goloknya Ho Tiong Jong menembusi dadanya, hingga Hui Sengkeng matanya terbelalak dan dengan badan sempoyongan ia rubuh di lantai mandi darah. Hei, kenapa Ho Tiong Jong membunuh? Bukankah ia tadi sudah menarik niatnya untuk mengambil jiwanya orang Shi Hui itu? Inilah ada sebabnya pembaca, pada saat Hui Sengkeng menantang ditusuk golok, tiba-tiba Ho Tiong Jong merasakan ada angin pukulan yang luar biasa hebatnya menyerang dari belakangnya, ia tidak keburu berbalik maka ia segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk disalurkan sebagai yang diarah musuh untuk menangkisnya serangan membokong itu. Meskipun ia dapat memunahkan pukulan dasyat itu, tapi tidak urung badannya terdorong ke depan, hingga golok yang mengarah Hui Sengkeng kontan telah menembusi dadanya si orang tua Shi Hui yang apes. Ketika Ho Tiong Jong berbalik, ia kenali orang yang menyerang padanya adalah Hui Siaw Ceng, ayahnya Hui Sengkeng. Bagus perbuatanmu kata Ho Tiong Jong menyindir lantaran gara-gara pukulanmu membokong orang, akibatnya adalah kematian dari anakmu sendiri. Hui Siaw Ceng tanpa menghiraukan kata-katanya Ho Tiong Jong telah lari menubruk anaknya yang menggeletak mandi darah dan sudah tidak bernapas. Hatinya bukan main sedihnya, karena kematian itu disebabkan olehnya sendiri. Setelah mengucurkan air matanya sejenak lalu timbul amarahnya pada Ho Tiong Jong dan berkata pada si pemuda, Tiong Long, bagaimana juga kematian anakku karena gara-gara ancaman golokmu? Maka untuk membalas dendam hati anakku yang sudah mati, mari kita bertempur di luar. Mari menantang siorang tua. Haha! Ho Tiong Jong ketawa dingin. Kau menantang bertempur dengan aku di luar, apakah kau tidak takut aku melarikan diri? Kau jangan mengimpi jawab Hui Siaw Ceng dengan suara dingin. Sekalipun kau mempunyai sayap tidak nanti dapat keluar dari dalam kubil ini. Aku hendak membesatmu. Haha! Ia tertawa seram. Ho Tiong Jong tidak menjawab ia mengerti akan kedukaan hatinya si orang tua dan ingin membalas kematian anaknya, meskipun kematian itu disebabkan oleh kesalahan kepada orang lain, seakan-akan ini ada hiburan untuk kedukaannya. Maka ketika Hui Siaw Ceng bertindak keluar, ia juga mengikuti dengan tidak diminta lagi. Periahan lahan Ia terdengar berkata, Tiong Jong, aku tunggu kau di luar kuil, ya. Ho Tiong Jong hanya anggukan kepalanya, ia tidak menjawab karena khawatir Hui Siaw Ceng mendapat tahu kalau di situ ada lilasat Ia. Ia pada waktu melihat Hui Siaw Ceng datang, telah menyembunyikan dirinya lagi, ia hampir menjerit ketika melihat orang tua itu membokong Ho Tiong Jong, tapi hatinya bukan main lega dan girangnya tatkalah menampak Ho Tiong Jong tidak kurang suatu apa, malah Hui Siaw Ceng yang ia benci telah binasa di ujung golok pemuda pujaannya itu. Ketika Ho Tiong Jong sudah sampai di pekarangan luar, ia heran di situ ada Huchong sedang bertempur dengan seorang yang berpengawakan kecil yang wajahnya ditutup dengan kain kuning. Ia merasa kagum melihat ilmu pedangnya si kerdok kuning yang hebat, hingga musuhnya terdesak mundur. Tapi herannya, setelah ia muncul di situ, dengan tiba-tiba saja si kerdok kuning permainan silatnya agak kalut dan barbalik keteter oleh serangan Huchong yang hebat. Ho Tiong Jong berpikir, aku tidak kenal orang ini, tapi kedatangannya pasti hendak membantu aku, makanya dia bertempur mati-matian dengan Huchong. Tapi kenapa barusan ilmu silat pedangnya demikian bagus, sekarang berubah menjadi kalut? Betul-betul aneh. Tapi tidak apa, aku harus menolong padanya. Sebentar kemudian tubuhnya melesat dan menyelak di antara dua orang yang sedang bertempur, hingga dua-duanya tertolak mundur. Tiong Jong seru Huchong herannya, aku Ho Tiong Jong, jawab si pemuda kemudian ia berpaling ke arah si kerdok kuning dan berkata, Saudara, kau mundurlah. Biarlah aku yang menempur kawanan kurcaci ini. Terima kasih atas bantuanmu, lain kali kita ketemu aku akan membalas budimu. Si kerdok kuning mundur berdiri di samping menonton Ho Tiong Jong menghadapi bekas lawannya tadi, Huchong, ia tak bergerak apa atas perkataannya Ho Tiong Jong. Huchong perdengar tertawa menghina, segala anak haram berani membentur si Oya, cuan muda, benar-benar tidak tahu diri. Kata-katanya belum lampias atau satu serangan golok yang berat membuat si muka buruk itu gelagapan menangkisnya. Ia merasa linu tangannya ketika senjata goloknya membentur golok lawan. Bukan main kagetnya ia tidak mengira sama sekali bahwa Ho Tiong Jong kepandainya kini sukar diukur. Dengan kepandainya Ho Tiong Jong seperti tempoh hari, pikirnya ia boleh menghina seenaknya pada pemuda itu, akan tetapi sekarang setelah mendapat kenyataan kepandainya Ho Tiong Jong lain daripada yang lain, maka tak berani memandang rendah lagi dan terus melayani dengan ilmu-ilmu yang lihai. Hui Xiao Cheng yang ditinggalkan musuhnya, tidak tinggal peluk tangan, ia buru dan berteriak-teriak. Anak Bao, kenapa akan meninggalkan aku? Kau jangan mengimpi untuk melarikan diri dari hadapanku. Sementara itu Ho Tiong Jong dan Hu Chong sudah bertempur Hui Xiao Cheng, begitu sampai, ia juga lantas menyerbu, ia gunakan senjata pitnya untuk menyerang Ho Tiong Jong. Orang muda itu tidak jerih dikerubuti berdua, sambil memainkan ilmu golok keramatnya, kini ia sudah mahir 18 jurus berkat kebaikannya Ie Bun Hoi yang sudah menurunkan 6 jurus lagi kepadanya, Ho Tiong Jong dengan tenang-tenang ia melayani musuh kuat itu. Si kedok kuning yang berdiri menonton, matanya memancarkan sinar kagum. Kau lekas pergi, saudara kata Tiong Jong tiba-tiba, ketika melihat si kedok kuning tinggal berdiri menonton saja. Si kedok kuning hanya anggukan kepala, tapi tak bergerak dari tempat berdirinya, hal mana membuat Ho Tiong Jong tak enak hatinya, karena pikirnya ia bertempur tidak leluasa kalau harus melindungi kedok kuning. Saudara, apakah kau masih tak mau menurut permintaanku? Tanya Ho Tiong Jong. Seperti barusan, si kedok kuning hanya anggukan kepala, tubuhnya tidak bergerak barang setindak juga. Bocah bau, kata Hui Xiao Cheng, jangan perhatikan orang, perhatikan diri sendiri yang sebentar lagi akan menemui Giam Loong. Ho Tiong Jong panas hatinya. Tangkisannya dibikin lebih berat lagi, hingga saban-saban menggetarkan tangannya lawan kalau kedua senjata beradu. Hui Xiao Cheng mengagumi tenaga dalamnya si anak muda yang hebat. Pikirnya entah dari mana ini pemuda dapatkan pelajarannya. Dalam sedikit waktu saja kepandainya sudah melampaui orang-orang yang sudah berlatih puluhan tahun lamanya, sungguh luar biasa. Ia gunakan senjata pitnya lebih cepat dan menyerang bertubi-tubi pada Ho Tiong Jong akan tetapi semua itu dapat dikelit dan ditangkis dengan mudahnya. Si kedok kuning kembali memancarkan sinar kagum dari sepasang matanya yang jernih, ia tidak turun tangan, karena ia sudah tahu bahwa dua lawannya Tiong Jong itu tidak nanti dapat menjatuhkan kepandainya si pemuda yang setingkat lebih atas dari mereka. Sementara ia sedang terkagum-kagum oleh ilmu silatnya Ho Tiong Jong, tiba-tiba si pemuda lompat menyambar tubuhnya yang langsing ceking dan dilontarkan sejauh beberapa tumba. Lontarannya itu seperti dikendalikan saja, karena jatuhnya si orang berkedok kain kuning berdiri jejak dan tidak sempoyongan. Orang berkedok kain kuning itu kelihatan merasa sangat kagum akan berkepandainya Ho Tiong Jong, sebaliknya si pemuda agak tertegun karena ketika ia sedang menyambar pinggang si kedok kuning yang langsing libat-tiba hidungnya mengendus bau harum yang ia sudah dapatkan. Apakah tanyanya dalam hatinya sendiri? Ho Tiong yang melihat si kedok kuning dilemparkan, pikirnya musuhnya itu akan melarikan diri, maka ia cepat lompat menyusul. Tapi ia kecele, sebab dengan enteng sekali si kedok kuning telah njot tubuhnya melesat ke atas dan menghilang di atas genteng rumah, ia telah mengumpat di tempat gelap dan terus menyaksikan jalannya pertempuran Ho Tiong Jong dengan dua orang lawannya, yang seketika itu telah dimulai lagi. Ho Tiong Jong hatinya repot dengan pertanyaan apakah diatapi di sampingnya, tidak lalai melayani dua musuhnya. Ketika ia hendak merobah serangannya dan membuat dua lawannya kucar kacir, mendadak ia mendengar dari atas genteng ada suara yang ketawa dingin. Bocah bandel, apakah Klau tidak mau lekas menyerah untuk Loh Ikat? Berbareng, orangnya melayang turun dan menyerbu dalam kalangan pertempuran mengerubuti si pemuda. Ternyata ada Lau Pek Chong, kepala dari Lau Ketchung, perkampungan Lau, salah seorang terkuat dari Perserikatan Benteng Perkampungan. Ho Tiong Jong tidak jerih, malah merasa bangga dirinya dikerubuti oleh tiga orang kuat dari Perserikatan Benteng Perkampungan. Semangatnya terbangun dengan mendadak, gerakannya kelihatan lebih gesit dan menyerangnya lebih berbahaya. Pertandingan dikeroyok tiga berjalan sampai tiga puluh jurus, mereka tidak dapat menjatuhkan si pemuda. Tampak jalannya pertandingan tak seimbang sekali. Tiga orang itu lihai kepandainya, terutama Hui Siao Cheng jago menotop jalan darah dengan senjata pitnya yang khusus untuk menyerang demikian. Dalam jurus-jurus yang dilebatkan, tubuhnya Ho Tiong Jong bukannya tidak kena disentuh oleh serangan mereka. Sudah beberapa kali senjata pitnya Hui Siao Cheng menotop jalan darahnya, yang penting-penting, akan tetapi heran si pemuda tidak apa-apa. Ho Tiong Jong seolah-olah badannya kebal dengan totokan, juga goloknya Lao Pek Cheng sudah berkali-kali menggores lengannya dan mengeluarkan darah. Tapi Ho Tiong Jong tinggal anteng-anteng saja memberikan perlawanannya semua itu seperti juga sudah dihiraukannya. Tidak heran kalau musuh-musuhnya menjadi kebingungan Ho Tiong Jong kebal sekali terhadap totokan dan senjata tajam, harus dengan care bagaimana mereka dapat merubuhkannya pemuda kosan ini? Tiba-tiba terdengar Hui Chong berkata, anak bau ini rupanya ada pakai baju pelindung badannya, makanya tidak mempantotokan orang. Baik-baik kita harus menjaga jangan sampai dia dapat meloloskan diri. Di belakang hari dia dapat membuat sulit perserikatan kita, kalau malam ini kita beri kebebasan kepadanya. Dua kawannya tidak menjawab, hanya menyerang lebih gencar lagi. Ho Tiong Jong sebenarnya tidak punya maksud untuk melarikan diri, akan tetapi mendengar perkataan Hui Chong tadi, tiba-tiba hatinya dibikin tergerak, pikirnya perlu ia melarikan diri dahulu untuk sementara waktu. Belakangan dia akan menuntut balas kepada mereka satu demi satu sehingga habis. Setelah berpikir demikian maka setelah menangkis senjatanya Hui Xiao Cheng, dengan gesit ia menerjang pada Hu Chong, yang ia anggap di antara tiga lawannya itu adalah Hu Chong yang paling lemah. Hu Chong tahu akan maksud Ho Tiong Jong, maka ia teriak kikawannya, Hei, awas anak bau ini mau meloloskan diri. Berbareng ia menyerang dengan tipu serangan Hang Jau Si Liu atau angin menggoyangkan cabang pohon Liu, hebat sekali serangannya, tapi dengan mudah dapat dipunahkan oleh Ho Tiong Jong. Kemudian terdengar anak buahnya itu keluarkan tertawanya yang panjang. Sambil menangkis serangan golok Lau Pek Chong dan berkelit dari totokan senjata pitnya Hui Xiao Cheng, ia menjot tubuhnya laksana burung terbang menciok di atas genteng. Cuon Tiong maafkan, lain kali saja kita ketemu lagi katanya, kemudian putar tubuhnya hendak benalu dari situ. Tiga musuhnya dengan penasaran telah menyusul lompat ke atas genteng, akan tetapi satu demi satu dipukul jatuh lagi, hingga mereka tidak berdaya. Dia dapat meloloskan diri. Kata Hu Chong sambil banting-banting kaki. Terdengar Ho Tiong Jong dari atas genteng berkata, Cuon Tuan, aku Ho Tiong Jong sudah paham siapa lawan atau siapa kawan, nanti ada satu hari aku akan datang ke pusat perserikatan benteng perkampungan untuk menguji kepandayan kalian jangan cemas, pasti ada satu hari aku akan datang pada kalian. Perkataannya ditutup dengan siulan panjang orangnya yang lantas berkelebat meninggalkan tempat itu meskipun dengan sangat geregetan Hu Chong dan kawan-kawannya telah membuar barder dengan senjata-senjata gelap mereka yang sangat diandalkan, ternyata Ho Tiong Jong sudah menghilang dengan selamat. Hu Chong membanting-banting kaki saking menyesal tak dapat menangkap Ho Tiong Jong, di lain pihak Hui Xiao Cheng bercatrukan giginya dan tangannya di kepal-kepal dengan sangat sengit, anak haram itu bisa lolos, sungguh sayang sekali, aku sebenarnya ingin menangkap hidup-hidup, kemudian membelah dadanya dan diambil hatinya untuk menyembahyangi anakku oh, sengkeng, kau sudah menjadi korban anak haram itu. Hui Xiao Cheng menangis sambil menghampiri mayat Hui Sengkeng, di mana ia jatuhkan diri memeluk pada tubuh anaknya yang sudah jadi dingin itu. Sebenarnya tidak selayaknya ia menyesalkan Ho Tiong Jong dan mengatakan anaknya mati menjadi korbannya Ho Tiong Jong, sebab kematiannya Hui Sengkeng. Karena gara-garanya yang melakukan serangan membokong, Ho Tiong Jong terdurong ke depan justru ujung goloknya sedang ditujukan ke arah dadanya Hui Sengkeng. Maka enak saja ujung golok yang tajam itu menembusi dadanya si orang kasar. Mari kita lihat kemana Ho Tiong Jong pergi. Waktu ia lari belum berapa tindak, matanya yang lihai dapat melihat bayangan orang yang kecil langsing berkelebat di depannya ini tentu si dia, pikirnya dalam hati, maka seketika itu juga Ho Tiong Jong lantas mengejar. Orang yang dikejar ternyata sangat gesit dan juga larinya cepat sekali. Karena ketinggalan beberapa tumbak maka Ho Tiong Jong tak dapat menyandak dengan lantas, apa mau ketika jaraknya di antara mereka tinggal tidak seberapa dengan mendadak bayangan kecil langsing itu telah nyelusup ke dalam rimba dan menghilang Ho Tiong Jong heran. Ia celingukan mencarinya, akan tetapi orang yang dikejar tadi tidak kelihatan meskipun hanya bayangannya, ia jadi berdiri bengong. Ketika ia berpaling ke belakang, alangkah kagetnya karena melihat di jurusan Ku Wil Kong Beng Sia ada terbit kebakaran besar. Itulah tidak salah lagi, tentu Ku Wil Kong Beng Sia yang terbakar, dibakar oleh itu tiga orang jahat. Demikian pikir Ho Tiong Jong dengan sangat gelalisah mengingat akan nasibnya Tai Hang Ho Siang, padri tua itu sudah kehilangan semua tenaganya oleh karena sudah diberikan kepadanya, maka sudah tentu ia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Apakah ia dapat ditolong oleh murid-muridnya? Ya, apa murid-muridnya tidak menjadi korban keganasan mereka bertiga? Pertanyaan-pertanyaan itu mengaduk dalam otaknya Ho Tiong Jong Sia tak sampai hati, maka ia lantas memutar tubuh hendak kembali ke Ku Wil Kong Beng Sia. Selagi ia baru saja jalan beberapa langkah lantas muncul bayangan si kecil langsing, siapa ternyata bukan lain siorang berkedok kain kuning. Ia menghadang di depan Ho Tiong Jong sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Inilah ada isyarat supaya Ho Tiong Jong jangan kembali ke Ku Wil, karena ada sangat berbahaya rupanya. Ho Tiong Jong mengerti akan gerakan itu tapi ia masih tetap gelalisah dan berkata, Ya, kalau aku tidak kembali menolong pada Tai Hang Ho Siang, membiarkan dia binasa dimakan api, apakah itu bukan tandanya seorang tidak berbudi? Dia telah menolong jiwaku dan mengorbankan tenaganya untuk kepentinganku, bagaimana aku bisa peluk tangan saja menonton kematiannya? Si kedok kuning menggeleng-gelengkan kepalanya sambil goyangkan tangannya. Ho Tiong Jong sangsi terhadap orang di depannya ini apakah dia senggiwak cin? Dari bau harum tadi, ketika ia menyambar pinggangnya dan dilempar jauh-jauh supaya dapat kesempatan melarikan diri, itulah bau harum yang biasa dipakai oleh si cantik dari sengkepo, gadis pujaan yang ia tak dapat melupakannya. Matanya Ho Tiong Jong memandang tajam pada sepasang matanya si kedok kuning, yang balas memandang dengan melalui lubang pada bagian metu dari kedoknya, itulah sepasang metu yang tidak asing lagi bagi Ho Tiong Jong. Tapi apa benar senggiwak cin? Mungkin ia benar si nona, sebab ia sudah biasa menyaru dalam pakaian lelaki. Tapi, Ho Tiong Jong sangsi, kalau benar senggiwak cin, kenapa ia tidak mau bicara? Bukankah pertemuan itu ada mengembirakan mereka? Kenapa? Apakah senggiwak cin marah kepadanya? Untuk mendapat kepastian, maka ia lalu berkata, Ya, baikkah, aku menurut padamu, tapi aku mau lihat dahulu wajahmu, nah, bukalah kedokmu. Si kedok kuning menggeleng-gelengkan kepalanya. Penolakan itu memang sudah diduga terlebih dahulu oleh Ho Tiong Jong. Pemuda itu maju menghampiri tapi si kedok kuning pun mundur menjauhi, maka si pemuda hentikan langkahnya. Saudara, kau telah memberikan bantuan padaku apakah sebabnya? Si kedok kuning tidak menjawab, hanya ia berdiri memandang pada si pemuda. Apa saudara ini gaguh? Tanya Ho Tiong Jong. Si kedok kuning anggukan kepalanya. Ho Tiong Jong melengat. Pikirnya, pantasan dia dari tadi tak bisa bicara, kalau begitu memangnya dia gaguh. Tapi pemuda itu sangsi untuk membantah dugaannya sendiri, bahwa orang asing di depannya itu ada sinona pujaannya, apalagi, karena tiupannya angin malam pada saat itu telah membawa harum yang ia sudah kenal baik menusuk ke hidungnya. Akhirnya Ho Tiong Jong bersenyum tawar. Ia merasa sedih, karena gadis pujaannya itu kelihatannya sudah tidak mau kenal lagi kepadanya itulah mudah dimengerti karena tingkatan Giyok Chin dengan dirinya ada seperti bumi dan langit, mana ia suruh menjadi timpalanya. Mengingat akan nasibnya yang malang, Ho Tiong Jong jadi melamun pada kejadian yang lampau, bagaimana baiknya si nona terhadap pada dirinya, bagaimana mesra si cantik menyintai dirinya, sekarang mungkin ia sudah diusir oleh ayahnya dan teriunta-lunta disebabkan gara-gara dirinya yang dituduh mencuri benda pusaka keluarga Seng, ia saat itu menjadi bengong seketika lamanya. Pikirnya, apakah ia balik kembali ke kuil untuk bertempur? Tapi dipikir sebaliknya ia sendiri melawan tiga jago kenamaan dari Perserikatan Benteng Perkampungan ada berat untuk menang, mungkin mereka kini sudah mendapat bala bantuan lagi, tentu akan lebih berat melawannya. Paling baik ia batalkan niatannya kembali biarlah lain kali, ada satu hari ia dapat mengunjungi jago-jagonya Perserikatan Benteng Perkampungan ini untuk membuat perhitungan dan di situ barulah mereka akan kenal kelihayan Ho Tiong Jong. Si orang berkedok kain kuning melihat Ho Tiong Jong seperti orang linglung, agaknya tidak sabaran dan diam-diam telah meninggalkan si pemuda. Ketika Ho Tiong Jong tersadar dari lamunannya, ia celingukan mencari si kedok kuning, ternyata sudah tidak berada di sampingnya lagi kemana dia? Terdengar ia menghela nafas beberapa kali. Meskipun hatinya tidak niat kembali ke kuil Kong Beng Si Ye, akan tetap piseng kaki tanpa disadari telah membawa dirinya dengan perlahan-lahan ke arah kuil. Makin dekat makin berkobarnya api makin besar, hatinya sangat perih, mengingat ia tidak berdaya memberikan pertolongan kepada Tai Hang Ho Siang yang telah berkorban tenaganya untuk kepentingan dirinya. Ia berdiri termenung-menung mengawasi lautan api yang memusnahkan kuil Kong Beng Si Ye dari sebelah kejauhan air matanya berienang-linang. Ia menyesal saat itu tak dapat membasmi kawanan orang ganas itu, karena kalau ia berlaku nekat, sekali kena diketpung jiwanya sukar tertolong dan kalau ia mati, siapa yang nanti akan membalas Tai Hang Ho Siang dengan murid-muridnya yang menjadi korban keganasan kawanan jahat, untuk membalaskan sakit hatinya. Selagi ia termenung tiba-tiba ada sebuah batu menyambar dari samping atas. Ho Tiong Jong sudah mahir menangkap suara bagaimana kecil pun, maka sambaran batu itu sudah lantas diketahui olehnya, cepat ia berkelit dan tubuhnya berputar ke jurusan batu tadi menyambar. Ternyata di atas sebuah pohon tidak jauh daripadanya ada si kedok kuning yang sedang menggapaikan tangannya. Berbareng si kedok kuning sudah melompat turun dari atas pohon, hingga ketika Ho Tiong Jong sampai ke situ ia sudah angkat kaki beberapa tumbak jauhnya. Tangan jahat terus menggapai lagi, ketika melihat Ho Tiong Jong berdiri menjubek. Si pemuda tergerak hatinya, pikirnya, kalau tidak ada urusan penting niscaya ia si kedok kuning tidak menggapai-gapaikan tangannya demikian. Berpikir ke situ, cepat-cepat ia gerakan kakinya menyusul. Dua orang beri umba-lumba lari, kelihatan keduanya mahir dalam ilmu mengentengi tubuh dan lari cepat maka dalam tempo pendek saja sudah dilebatkan jarak beberapa li. Mereka sampai pada sebuah lapangan yang rata, di mana ada terdapat sebuah telaga yang jernih airnya. Si kedok kuning sudah masuk ke dalam rimba, sedang Ho Tiong Jong merandek di tepinya telaga dan menyaksikan pemandangan di situ, hatinya lantas terkenang kepada masa lampau ketika Seng Giok Chin menyediakan seperangkat baju baru untuknya setelah ia mandi dalam telaga di Seng Kipo. Nona Seng cantik luar biasa, ia pandai bun dan bu, silat dan sastra, pikirnya bukan timpalannya untuk menjadi kawan hidup, lebih lagi, si Nona ada turunan orang hartawan, sedangnya hanya seorang miskin dan tidak tahu siapa orang tuanya. Ia merasa sedih kalau ia memikirkan nasibnya yang buruk. Tiba-tiba hatinya mendadak terbuka dan bergembira, ketika pikirannya melayang kepada saat-saat ia bersama dengan si Nona, berkuda berduaan dan saling peluk dengan mesra. Meski Seng Giok Chin ada anaknya orang hartawan dan kecantikannya dapat menundukkan pemuda yang mana saja, akan tetapi ia tidak angkuh dan sombong terhadap dirinya yang miskin, malah si Nona pernah mengatakan bahwa ia belum pernah melayani lelaki dan hotiongjung yang pertama kalinya dilayani, sedang hatinya pun sangat tunduk kepadanya, ramah tamah dan telatan ketika merawat dirinya si pemuda dalam mabuk dalam sebuah hotel. Melamunkan apa yang sudah lewat, hatinya terus terkenang kepadanya yang baik hati itu. Pikirnya entah kapan ia dapat berjumpa lagi dengan Nona Seng. Saking asik semangatnya melayang-layang hingga ia tidak merasa kalau si Kedok Kuning sudah berada di sampingnya berdiri mengawasi kepadanya. Oh-oh-oh-oh-oh! Si Kedok Kuning kelihatan seperti yang merasa sangat kasihan kepada hotiongjung yang berdiri termenung-menung sambil mengawasi ke arah telaga. Ia datang lebih dekat dan mengutik lengannya si pemuda, Saat itu si pemuda baru ingat dan cepat berbalik, kiranya yang mengutik tangannya adalah si Kedok Kuning. Hotiongjung tertawa-tawar, Saudara kau mengajak aku kemari ada urusan apa tanyanya. Si Kedok Kuning tidak menjawab, hanya tangannya diangkat dan jarinya menunjuk ke sebuah batu besar seakan-akan menyuruh si pemuda duduk di situ. Hotiongjung tidak mengerti akan maksudnya, akan tetapi ia tidak banyak menanya, lalu ia menghampiri dan duduk di atas batu yang ditunjuk tadi. Kemudian si Kedok Kuning menghampiri dan datang dekat padanya. Tangannya segera diulur membukai bajunya si pemuda, memeriksa luka-lukanya di bagian pundak dan dadanya. Hotiongjung seperti yang terkena sihir, diam saja dan biarkan si Kedok Kuning tangannya memijat-mijat bagian yang terluka untuk menjalankan darah yang membeku. Rasa sakit bukan main, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Hotiongjung, matanya terus mengawasi pet si Kedok Kuning yang seolah-olah tidak tahu bahwa dirinya diperhatikan oleh si pemuda di depannya. Hotiongjung pelahan-lahan merasa heran dan aneh juga menghadapi kelakuannya si Kedok Kuning. Dilihat dari tangannya yang begitu halus dan lemas, putih laksana salju, si Kedok Kuning ini tentu ada seorang yang menyaruh lelaki. Tapi, kenapa dia begitu memperhatikan dirinya? Sementara itu ia lihat si Kedok Kuning mengeluarkan dari sakunya obat cair, dioleskan pada luka-lukanya, hingga dirasakan sangat perih oleh si pemuda sebentar lagi, setelah tangannya yang halus memijit-mijit lagi, lantas ia mengeluarkan obat bubuk dan ditorahkan ke bagian yang luka di bahu dan dadanya. Obat bubuk ini begitu diborohkan, dirasakan oleh Hotiongjung sangat adem dan rasa sakit pun telah lenyap. Lahan-lahan sungguh mujarab sekali obat bubuk itu. Sementara merasakan kesegaran dari pengaruhnya itu abat si Kedok Kuning diam-diam Hotiongjung hatinya bergoncang keras pikirnya kalau bukan si dia siapa lagi yang begitu telatan melayani dirinya? Maka ketika kedua tangan yang halus itu hendak merapihkan bajunya si pemuda, Hotiongjung dengan tidak sabaran telah memegangnya dan menatap wajahnya si Kedok Kuning, ia berontak matanya balas mengawasi sebentaran, kemudian telah menundukkan kepala. Adik Giyok kau terdengar suara Hotiongjung terputus-putus. Si Kedok Kuning tergetar hatinya. Pelahan-lahan ia coba menarik pulang tangannya yang dicekal oleh si pemuda, akan tetapi sudah kasep karena dengan satu gerakan yang tidak terduga-duga Hotiongjung sudah bikin si Kedok Kuning jatuh dalam pelukannya. Adik Giyok, hanya kau seorang yang dapat memperlakukan diriku seperti apa yang barusan kau berbuat mengobati luka-lukaku? Adik Giyok, kau dengan penuh kasih, Hotiongjung dengan pelahan-lahan telah pegang dagunya si Kedok Kuning jatuh yang menutupi wajahnya di lain saat sudah terbuka dan titik satu wajah yang elok dan menggiurkan tertampak di depannya. Adik Giyok, Hotiongjung berdebar keras hatinya. Debaran itu telah dirasakan oleh si Nona yang dipeluk rat-rat. Seng Giyok Chin tidak berontak tapi ia tampaknya tidak gembira. Mulutnya yang mungil menyungging senyuman tawar, hingga si pemuda menjadi sangat heran pikirnya apakah gadis pintar ini tidak senang berada dalam pelukannya. Maka ia segera melepaskan si Nona berkata, Adik Giyok, sukakah kau membalut lukaku dengan kain kuning? Ia bersenyum dan perkataan itu pun banyak main-main saja. Tapi Seng Giyok Chin ternyata bersikap sungguh-sungguh. Ia tidak menjawab bicaranya Hotiongjung, akan tetapi ia ambil kain kuning yang dipakai Kedok olehnya barusan, lalu disobek dan dipakai membalut luka lengan si pemuda, yang terus dalam bingung menghadapi sikap si cantik. Seng Giyok Chin kelihatan bersikap tawar dan dingin, tetapi dalam pekerjaan. Menolong luka Hotiongjung tampak ada sangat telaten. Ia membalut luka si pemuda dengan penuh perhatian dan hati-hati, hingga Hotiongjung merasa sangat berterima kasih atas pertolongannya. Selama itu ternyata Seng Giyok Chin sepatah pun tak mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Kelakuannya yang berubah begitu jauh jika dibandingkan dengan dahulu mereka berada bersama-sama telah membuat Hotiongjung terbenam dalam teka teki. Sementara si nona bekerja membalut dan kemudian merapihkan lagi, otaknya Hotiongjung terus bekerja, pikirnya Seng Giyok Chin ada satu nona tingkatan atas, Pak Adai silat dan surat, tentu ia merasa menyesal telah bergaul dengannya. Buktinya kini ia bersikap dingin, tak mau membuka suara menanyakan apa-apa sejak mereka berpisahan. Kak Fauci nona tidak mau menanyakan apa-apa, bagaimana ia bisa mulai bicara? Ah, gadis pujaannya sudah mulai dingin hatinya, ia pun hatinya akan berubah dingin. Lebih baik ia mengasingkan diri ke puncak gunung dan tak ketemu lagi dengan si nona, yang merasa menyesal mencintai dirinya seorang bodoh dan miskin tiba-tiba hatinya merasa sangat perih. Adik Giyok akhirnya ia berkata dengan suara ditenggorokan, Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku seorang bodoh dan miskin, tidak sepatutunya mena dapat perhatianmu seorang gadis. Ia hentikan bicaranya sampai di situ, sebenarnya ia bermaksud melanjutkan bicaranya dengan kata-kata yang kaya raya dan pintar. Tidak pantas seorang gadis demikian memperhatikan si bodoh dan miskin yang tidak ada gunanya. Ia tekan kata-katanya demikian yang hendak meluncur dari mulutnya, dikhawatir akan melukai hatinya si gadis karena ia belum tahu pasti apa perubahan sikap si nona itu disebabkan ia ada satu pemuda miskin. Seng Giyok Chin tidak menjawab, Hanai sepasang matanya yang jeli mengawasi kepada si pemuda dengan mengembeng air matana, mukanya berubah pucat seketika. Tiba-tiba ia menekap muka dan kemudian putar tubuhnya pergi meninggalkan Ho Tiong Jong, yang jadi melengap tidak tahu apa yang ia harus berbuat. Lantas saja pikiran diri rendah telah menguasai dirinya, ia biarkan si nona berlalu, malah ia jadi sangat mendongkol, karena pikirnya si gadis benar telah tidak memandang macu kepadanya. Ia mengalihkan pandangannya ke arah telaga, ia seperti tidak ingin melihat bayangannya si nona. Tapi cintanya yang besar atas dirinya si gadis, tak mengijankan ia berbuat demikian, sebab di lain saat ia sudah memalingkan pula pandangannya mengikuti bayangan si nona yang berjalan dengan agak limbung kelihatannya. Hatinya merasa pelu ia mengawasi dengan bengong pada bayangan Seng Giok Chin. Pikirnya, saat itu adalah pertemuannya yang penghabisan kali dengan si nona, selanjutnya tidak akan berjumpa pula. Sementara Seng Giok Chin pun ada pemikiran demikian. Kini ia sudah ketemu Ho Tiong Jong pemuda yang menjadi pujaan kalbunya. Selanjutnya tidak akan berjumpa lagi dengan pemuda itu, yang ia anggap ada seorang yang tak mempunyai rasa cinta yang teguh. Kalau memang ada mempunyai rasa cinta yang murni, tentu tidak akan meninggalkan dirinya mentah-mentah dalam rumah penginapan tempoh hari, sehingga dirinya hampir-hampir menjadi korbannya penjahat tukang memetik bunga. Memikir begitu, hatinya sangat gemas pada pemuda cakap ganteng itu, tapi kegemasannya lantas menjadi lumer kalau mengingat akan cinta kasih yang dialamkan selama bergaul dengan si pemuda dalam tempo yang singkat, naik kuda bersama-sama dan bergurau dengan penuh rasa kemesraan, hangat dalam pelukannya tak dapat ia melupakannya. Begitu cinta Ho Tiong Jong kepada dirinya, masih dengan tegas ia sudah menyatakan cintanya yang murni berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan si Nona tapi kenapa dia berkelakuan demikian rupa terhadap dirinya? Kenapa ia menotok urat tidurnya dan kemudian meninggalkan dirinya dalam kamar tidak terkunci? Apa maksudnya? A-a-aha salah paham di antara kedua muda-mudi itu. Yang satu dianggap dirinya dipandang rendah, yang lain menganggap si pemuda tidak teguh cintanya. Sungguh sulit sekali diperbaikinya, karena kedua pihak tak mau membuka mulut untuk menyatakan rasa penasarannya masing-masing. Coba kalau mereka tak sungkan-sungkan menyatakan isi hatinya yang penasaran, sudah tentu salah paham itu tak akan terjadi. Sementara berjalan, Seng Giok Chin pikirannya sangat kalut, air matanya terus turun bercucuran, sapu tangan yang dipakai menyek air macu boleh dikata sudah boleh diperas saking banyaknya air kesedihan. Jalannya yang agak linglung sudah menterabas saja apa yang melintang di depannya, seakan-akan ia jalan tanpa mata, Ho Tiong Jong mengawasi dan kejauhan menjadi sangat heran. Sebelumnya ia dapat menduga-duga sebabnya, tiba-tiba ia dibikin kaget oleh jeritan Seng Giok Chin yang saat itu telah kesandung oleh batu yang menghadang di depannya dan ia sempoyongan jatuh tengkurep. Ihu-us terdengar Ho Tiong Jong berseru, lantas tubuhnya melesat menghampiri si nona yang jatuh tengkurep. Ia angkat si nona dengan penuh kasih, adik Giok kau kenapa tanyanya halus, si nona yang menyandarkan kepalanya di dada yang kekar lebar dari si anak muda, lalu mendongak dan mengawasi wajah yang tampan di depannya, kedua belah pipinya berlinang-linang dengan air mata. Ho Tiong Jong mengawasi dengan hati heran dan kasihan adik Giok, kau kenapa ia mengulangi pertanyaannya. Seng Giok Chin tidak menjawab, sebaliknya terdengar tangisannya yang sedih sekali sambil menyusupkan kepalanya pada dadanya si pemuda, hingga air mati menembusi dada yang kekar kokoh itu. Ho Tiong Jong menjadi bingung, ia hanya dapat mengusap-usap rambutnya si gadis yang hitam jengat dengan tangan kanannya, sedang tangan kirinya memeluk erat pada tubuh yang langsing ceking itu. Tampaknya ia sangat menyinta sekali, kelakuannya seolah-olah takut akan terpisah lagi dari pemudi impiannya itu. Kelakuan yang demikian itu justru membuat Seng Giok Chin merasakan kehangatannya cinta murni pemuda pujaannya, hatinya sangat girang dan pelahan-lahan menangisnya yang tadi keras menjadi pelahan dan akhirnya hanya kedengarnya masih terisak-isak. Adik Giok terdengar Ho Tiong Jong menghibur, kau jangan menangis, Adik Giok, karena air matamu membuat hatiku seperti disayat-sayat dengan pisau yang tajam. Aku cinta padamu dengan setulus hati. Engko Jong, apakah kata-katamu ini betul? Tanya si gadis masih terisak-isak. Apa kau masih belum percaya hatiku? Tapi kenapa kau meninggalkan aku dalam keadaan tertotok di rumah penginapan? Tanda tanya. Ho Tiong Jong melengap. Itu-itu-itulah kata Ho Tiong Jong gugup. Itu, itu apa jawab yang tegas? Kenapa kau meninggalkan aku? Baik, mari kita duduk di sana. Aku akan menutur kata si pemuda, sambil memimpin si gadis diajak duduk di atasnya sebuah batu besar, di bawah sebuah pohon yang teduh sekali. Ho Tiong Jong sambil masih terus menyekal tangannya si gadis, belum mau bercerita lantas, matanya memandang dengan tidak bosannya pada wajah Seng Giok Chin yang cantik jelita. Seng Giok Chin tersenyum, ia tidak marah sebaliknya malah merasa sangat bangga. Seng Kekasih melepaskan pandangannya begitu rupa atas dirinya tampaknya seperti yang sangat mengagumi sekali kecantikannya. Eng Kho Jong kenapa kau belum mau cerita ia akhirnya menegur? Oh, ya, ya maaf, adik Giok, aku berlaku kurang sopan barusan memandang wajahmu terus-terusan. Baik, baik, aku akan ceritakan. Tidak apa jawab si gadis ketawa manis malah aku merasa bangga wajahku yang jelek mendapat perhatianmu. Ah, adik Giok wajahmu sangat cantik, tidak satu saat aku dapat melupakannya, betul. Terima kasih, tapi kenapa kau meninggalkan aku dalam keadaan tertotok memotong si gadis, wajahnya agak guram. Adik Giok maafkan, karena kala itu aku tidak ingin kau menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan kematianku. Tapi kenyataannya sampai sekarang kau toh belum mati. Ya, aku juga tidak sangka aku bisa panjang umur. Kau toh kena racunnya toh keceng ciau dan soh kiaihin punya jarum hati, bagaimana jiwamu bisa terluput dari kematian? Haha itulah ada sebabnya, adikku yang manis. Seng Giok cin deliki matanya yang jeli, tapi tidak urung mulutnya yang mungil menyungging senyuman mesra. Hotiong jong ketawa gembira. Adikku, dengarlah engkumu akan ceritakan pengalamannya yang luar biasa katanya dengan jenaka sekali. Seng Giok cin ketawa gelak ia menekap mulutnya supaya jangan ketawa ngikik. Awas, ini apa kata Seng Giok cin, sambil unjukkan jempoi dan telunjuknya dalam sikap menyapit. Hei, mau cubit ia geserunya jenaka. Seng Giok cin lulur tangannya hendak mencubit pemuda jenaka itu. Tapi Hotiong jong malah menyodorkan lengannya untuk dicubit si gadis. Aduh seru si gadis, ketika cubitannya dirasakan seperti mencubit papan besi. Matanya terbelalak mengawasi pada kekasihnya, kau, ooo kau. Kenapa tanya si pemuda sambil nyengir ketawa, kulitmu kata si nona heran, kulitmu seperti papan besi. Hotiong jong terpingkel-pingkel ketawa, Makanya, coba adik Giok dengar dahulu aku menutur, tentu tidak berani mencoba menyentuh kulit badanku. Bagaimana kau bisa jadi begitu, Engko Jong, lekas cerita. Hotiong jong lantas menceritakan pengalamannya yang luar biasa, ketemu dengan Ie Bun Hoi, racunnya dapat dikeluarkan kemudian belajar ilmu golok keramat yang kurang enam jurus lagi, hingga sekarang ia pandai memainkan ilmu goloknya sampai delapan belas jurus. Kemudian menceritakan pengalamannya dalam gemblengan Tai Hang Ho Siang, yang tenaga dalamnya diberikan kepadanya, hingga ia kebal terhadap totokan musuh pada jalan darahnya dan tenaganya menjadi berlipat ganda tambahnya. Dalam ceritanya itu, sudah tentu ia sembunyikan pengalamannya dengan lilosat Ie Ya, si iblis cantik yang juga ada menyintai dirinya. Karena kalau ia menyebut nama Ie Ya dan diceritakan pengalamannya dalam kuil Kong Beng Si Ye, sudah tentu Seng Giok Chin akan merasa tidak enak hatinya dan cemburuhan. Setelah mendengar ceritanya Hotiong Jong, Seng Giok Chin angguk-anggukan kepalanya dengan berlinang-linang air mata. Allah selamanya memberkai orang baik-baik katanya, sambil menyekai rematanya yang mulai mengalir membasai pipinya yang botoh. Hotiong Jong terkejut Seng Giok Chin menangis. Adik Gok kenapa kau menangis? Inilah ada sebabnya. Sebabnya, apa? Girang, karena jiwamu sudah terluput dari bahaya kematian titik. Hotiong Jong tergerak hatinya. Duduknya menggeser lebih dekat, kemudian tangan-tangannya memegang kedua tangannya si Nona dan dibawa ke pipinya, matanya menatap wajah si Nona yang elok dengan sepasang matanya yang jeli-jernih, yang saat itu balas menatap kepadanya, bibirnya yang merah semeringah dan kecil mungil bergerak-gerak seolah-olah yang menantang dicium. Hatinya Hotiong Jong bergoncang. Ingin ia mencium bibir yang merah semeringah itu, ingin ia menyentuh pipi yang putih halus laksana kapas itu dengan hidungnya tapi pikiran sehat tak mengijankan ia berbuat demikian. Seng Giok Chin masih belum resmi menjadi miliknya. Ia malah seketika itu merasa jengah, apabila ia mengingat pada waktu yang lampau ia sudah mencuri mencium pipinya si gadis karena pikirnya saat itu ada saat yang penghabisan pertemuannya dengan si Nona, karena ia akan menghadapi kematian karena racun yang ada dalam dirinya. Maka ia hanya dapat mencium jedatnya si Nona dan mengusap-usap pipinya yang botoh. Adik Giok katanya berbisik, Kau titik kau. Aku kenapa, Engko Jong tanya si gadis pelahan, yang sementara itu merasakan hangat cuman meserasi pemuda pada jidatnya. Kau kau adalah jiwaku yang kedua, adik Giok. Oh titik yaa jawabannya Seng Giok Chin dapatkan dari pelukannya si pemuda yang hangat. Oh bahagialah dua merpati itu. Seng Giok Chin sambil senderkan kepalanya di dadanya Ho Tiong Jong melamun pada saat-saat yang bakal datang, bagaimana ia akan hidup penuh bahagia di sampingnya Ho Tiong Jong, pemuda yang menjadi buah kalbunya itu. Terbenam dalam lamunan kebahagiaan hidup, tampak bibirnya bergerak-gerak bersenyum. Ho Tiong Jong sebaliknya melamun bagaimana nasibnya nanti? Ia mencintai Seng Giok Chin, tapi di samping itu, ia juga tak dapat melupakan cintanya Kim Hang Jie dengan sepasang sujennya yang memikat hati dan lilosat ieasi iblis cantik yang berkali-kali menolong dirinya, yang juga ada menyintai dirinya dengan segenap hatinya. Dua-dua melamun berbeda-beda, yang satu penuh bahagia dan yang lainnya penuh dengan keraguan-keraguan. Siapa yang akan memiliki Ho Tiong Jong pemuda cakap gagah dan tinggi ilmu silatnya itulah Seng Nasib yang akan menetapkan pada kelak kemudian hari. Adik Giok Bisik si pemuda dengan tiba-tiba bagaimana dengan pengalamanmu ketika aku tinggalkan dalam rumah penginapan? Mendengar pertanyaan ini, tiba-tiba saja awan kebahagiaan yang meliputi Seng Giok Chin seolah-olah ditiup angin keras dan tak meninggalkan bekas. Ia berontak pelahan dan meloloskan diri dari pelukannya si pemuda kemudian mengawasi Ho Tiong Jong sejenak mukanya berubah guram. Engko Jong, pengalamanku sangat geletir, katanya sambil menghela nafas, sekarang aku tidak diijankan pulang ke rumah, karena aku sudah diusir oleh ayahku, lantaran titik. Seng Giok Chin tundukan kepalanya, dari sela-selamatannya kontan butiran-butiran air matelaksana mutiara, ia tak dapat melampiaskan ceritanya. Adik Giok, lantaran apa? Tanya Ho Tiong Jong. Lantaran aku dituduh membantu kaumen. Hei, bicara sedikit terang, adik Giok. Dituduh membantu kaumen curi salah satu benda pusakannya yang paling disayangi. Ho Tiong Jong tercengang, sampai di sini kita ajak pembaca untuk mengetahui pengalaman Seng Giok Chin yang katanya ada sangat geletir. Seperti pembaca tahu, Seng Giok Chin ditinggalkan oleh Ho Tiong Jong dalam rumah penginapan dalam kadian tertotok urat tidurnya, hingga si nona jadi tidur pulas, si pemuda berbuat demikian, karena tidak ingin Seng Giok Chin akan menderita kesedihan hebat disebabkan menyaksikan kematiannya karena racun. Pada waktu itu, Ho Tiong Jong meninggalkan kamarnya dengan pikiran lingelang, sedih dan bercucuran air matu mengingat akan nasibnya yang malang, hingga ia lupa merapatkan pula pintu kamar dan memadamkan lampunya. Satu bayangan dikala itu tampak berkelebat begitu Ho Tiong Jong sudah meninggalkan kamarnya agak jauh. Bayangan itu menyelingap masuk ke dalam kamar yang pintunya tidak dirapatkan tadi. Bayangan itu ternyata ada kira-kira umur 30 tahun, pengawakannya kurus tinggi dan wajahnya lumayan juga tidak termasuk dalam golongan jelek. Orang itu ketika sudah berada dalam kamar, meminjam penerangan lampu, ia lihat di atas pembaringan ada rebah wanita cantik luar biar biasa sedang pulas. Ia berlendap-indap menghampiri pembaringan. Ho Tiong Jong si bocah tolol itu, apa-apaan menotok orang punya urat tidur? Hahaha dasar ikan bagian aku, sayang sekali kalau aku menolaknya. Demikian orang itu berkata-kata sendirian dengan suara pelahan. Di tepi pembaringannya ia duduk mengawasi kecantikan Seng Giok Chin, tubuhnya yang langsing ceking menggiurkan hatinya dengan mendadak saja napsu jahatnya berontak. Tangannya diulur untuk mengusap-usap pipi si Nona yang halus. Nona Seng, betul-betul kau cantik laksana bidadar lia memuji, setelah matanya menatap dengan beringas pada wajahnya Seng Giok Chin sekian lamanya. Kelihatannya ia mengagumi sekali kecantikannya Seng Giok Chin. Oh, kalau saja si Nona sadar dengan mendadak melihat ada lelaki asing duduk di tepi pembaringannya, niscaya ia akan lompat bangun dan menyerang tanpa ampun lagi. Tapi justru si Nona dalam tidur, dalam pulas, tidak ingat keadaan di sekitarnya, hingga sangat leluasa untuk orang berbuat jahat atas dirinya. Demikianlah yang terjadi dengan si lelaki tadi, setelah memandang puas wajah orang dan lengannya mengusap-usap pipi si Nona, lantas tangannya menggerai yang lebih jauh. Nona Seng, siapa suruh kau begini cantik katanya seraya tangannya membukaikan cin baju si Nona. Saat itu sudah sebagian kancin bajunya si Nona terbuka, hatinya lelaki jahat itu sudah dakdik, duk. Pikirnya Nona Seng puterinya Seng Pocu yang akan menjadi makanan lezatnya, tapi tiba-tiba saja satu bayangan orang tinggi besar telah masuk melalui jendela kamar, hingga bikin orang jahat itu menjadi lompat mundur dari pembaringan sambil mengawasi siapa yang datang. Hatinya bukan main kagetnya, karena ia kenali siapa yang datang itu orang yang baru masuk dari jendela tadi ketawa dingin. Teng leng bentaknya, betul-betul kau berani mati, kau tahu siapa Nona yang kau hendak ganggu itu. Dia Seng Giok Chin putrinya Seng Pocu. Nah, kau sudah tahu kenapa kau begitu berani mati hendak mengganggunya si penjahat yang ternyata bernama Teng Leng Membangkang. Kau sebenarnya ada satu penjahat pemetik bunga, entah sudah berapa banyak perempuan baik-baik yang telah menjadi korbanmu di Sengkepo. Aku sudah mengenali kau, ketika mana aku sudah ingin membunuh padamu. Tapi aku harus bersabar, karena aku masih pandang mukanya tuan rumah, Seng Pocu. Di sini kau ketemu aku, jangan harap kau dapat meloloskan diri. Orang Shi Kim, jangan banyak bacot, apa sih kepandayanmu memotong Teng Leng dengan sikap Jumawa. Hahaha tertawa orang yang dipanggil orang Shi Kim, ia ternyata bukan lain dari Kim To Aki, murid kesayangan dari ketua OEI sampai dan akan menjadi calon Chiang Bun Jin, ketua dari partainya menggantikan Cheng Ko Goan, ayahnya Nona Cheng Li yang pada saat itu masih memegang tampuk pimpinan. Kau tertawakan apa bentak Teng Leng? Aku tertawakan kau, Bang Sat Tolol bagaimana kan bisa mengatakan aku Tolol? Kau menguntit Ho Tiong Jong dan Seng Giok Chin akan tetapi diri sendiri dikuntit orang tidak berasa hahaha. Teng Leng berubah wajahnya, ia merasa malu sebagai penjahat tukang menggerayangi orang perempuan, ia terkenal sangat gesit dan sukar dicari jejaknya, karena ia sangat licin. Tempatnya tidak menentu. Di lain pihak, sebenarnya merasa jerih terhadap Kim To Aki, yang sudah merebut nama dalam kalangan Kang Ong karena ilmu pedangnya. Kalau ia sudah unjuk sikap Jumawa dan ucapannya yang dikeluarkan seperti yang tidak takuti Kim To Aki, itulah karena ia paksakan. Pikirnya, kalau ia tidak unjuk lemahannya, Kim To Aki niscaya tidak begitu memandang rendah padanya. Orang Shi Kim. Baru ia mengucapkan demikian, lantas ia seakan angin serangan telapakan tangan telah mengarah dadanya, itulah serangan Kim To Aki yang tidak mau mengasih ketika si bangsat ngoceh lebih lama, jago dari OE San Pei itu memang sangat benci Teng Leng, pengerusak kesucian kaum wanita. Di Sengke Epo sebenarnya ia sudah hendak turun tangan, kalau ia tidak mengingat perbuatannya itu kurang baik terhadap dirinya tuan rumah. Sejak meninggalkan Sengke Epo Kim To Aki terus menguntit penjahat cabul itu, tanpa disadari. Kebetulan sekali ketika penjahat perempuan itu memasuki kamarnya Ho Ti Ong Jong diikuti Kim To Aki dan lantas mengintai perbuatannya dalam kamar. Ketika ia melihat penjahat itu membukaikan cin bajunya Seng Giok Chin, hatinya gusar bukan main tanpa menunggu lagi ia sudah menerjang masuk melalui jendela yang mana tidak terkunci. Ternyata penjahat cabul itu sangat gesit, sebab serangannya Kim To Aki dapat dipunahkan dengan kegesitannya. Kemudian ia mengebut dengan lengan bajunya dan saat itu lampu menjadi padam, keadaan dalam kamar menjadi gelap. Pintu tampak terbuka dan si penjahat meloloskan diri, kemudian lompat ke genteng hendak melarikan diri lebih jauh. Tapi ia tidak menyangka sama sekali, kalau Kim To Aki gerakannya ada lebih gesit lagi, karena belum berapa langkah ia lari, Kim To Aki sudah menyandak dan mengirim serangan dasyat dengan angin pukulannya, hingga si penjahat terpental tubuhnya dan menggelundung jatuh lagi ke tanah. Dengan kesakitan ia bangun dan lekas-lekas mau menghilang, tapi Kim To Aki sudah berada lagi di depannya, kini ia tanpa dapat ditangkis oleh si terjahat cabul, pukulan geledek dari Kim To Aki sudah bersarang di dadanya, seketika itu juga tengling terhuyung-huyung sambil memuntahkan darah segar dari mulutnya. Kemudian ia rubuh dan titik jiwanya melayang menemui Raja Aherat untuk beruntungan akan dosanya yang sudah berbuat banyak kejahatan di dalam dunia. Demikian ada bagiannya si penjahat cabul yang dikutuk oleh masyarakat. Kim To Aki datang mendekati ia memeriksa dan dapat kenyataan memang tengling sudah tidak bernyawa lagi, ia kemudian meninggalkan seng korban dan masuk ke dalam kamarnya senggyok cin, ia menyalakan lampu, lalu menghampiri si nona yang sedang rebah tidak ingat keadaan di sekitarnya. Ia mendadak melihat badannya senggyok cin yang bajunya sudah terbuka separuh cepat-cepat ia bertindak keluar dan rapatkan lagi pintu kamar. Dengan tindakan lebar ia pulang ke tempat penginapannya sendiri ia mengetuk kamar di sebelah kanan yang ia sewa. Sumui, sumui, bangun. Ada urusan penting yang memerlukan pertolonganmu. Lekas bangun sebentar demikian sambil mengetuk pintu, Kim To Aki telah membanguni sumuainya cheng ie yang tidur di kamar tersebut. Ada apa suheng tanya cheng ie dari sebelah dalam, suaranya marah-marahan. Bangun sebentar, ada urusan penting perlu dikerjakan. Ah, suheng sebaiknya itu dilakukan besok pagi saja, aku ngantuk. Kim To Aki tak berdaya, ia kenal baik tabiatnya seng sumui kalau sudah tidur tak mau dibangunkan meskipun ada kejadian apa juga. Setelah ia terpekur sejenak mendadak ia mendapat serupa pikiran yang dianggapnya akan membuat seng sumui dapat bangun. Ia lalu mengetuk lagi dan berkata, sumui si penjahat memetik bunga hampir-hampir saja masuk. Haa dia terdengar cheng ie lompat bangun dari tempat tidurnya. Di lain saat tampak pintu kamar terbuka dan cheng ie sudah berdiri di pintu dengan pakaian untuk jalan malam, mana dia suheng? Kurang ajar, aku sebelum dapat membunuh mati orang cabul itu hatiku belum merasa puas katanya dengan bengis, hingga seng suheng ketawa nyengir karena akalnya berhasil. Hampir masuk bukan ke kamarmu sumui, dia hampir ke kamarnya seorang wanita di lain tempat penginapan, mari kita ke sana, untuk mengepung dirinya, masa ia dia bisa lolos dari tangan kita kata Kim To Aki. Cheng ie tanpa diminta kedua kalinya, dengan lantas merapatkan pintu kamarnya dan mengikuti pada suhengnya yang jalan di muka menuju ke tempat penginapannya Senggyiok Chin. Oh, 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 oh. Nona cheng dibawa ke tempat di mana Teng Leng menggeletak dalam keadaan tidak bernyawa, dari jauh Cheng ie dapat melihat ada orang menggeletak di tanah, lalu menanya pada suhengnya, Hei, suheng, di depan itu ada orang yang menggeletak siapa dia? Dia adalah penjahat yang barusan ku beritahukan padamu, sumui. Kan bilang kita akan mengepung penjahat, sekarang dia sudah menggelepak dalam keadaan tidak bergerak buat apa mesti dikepung lagi Cheng Ie melirik pada suhengnya sambil menyongkan mulutnya. Kim To Aki ketawanya ngir mari kita lihat dia di lain saat keduanya sudah berdiri dekat tubuhnya Teng Leng. Dia sudah mampus, siapa yang membunuh dia tanya Cheng Ie aku sendiri yang membunuhnya. Selaka 13 menggerendeng Cheng Ie sambil putar tubuhnya dan hendak kembali ke tempat penginapannya. Eh, eh nanti dahulu, sumui kata Kim To Aki gugup, sambil pegang lengannya si Nona, hingga si Nona terpaksa merendek. Kau ada apa lagi, penjahat sudah kau bunuh, apakah kau kurang puas dan sekarang hendak mengganggu ketentramanku di waktu tidur? Si Nona berkata, wajahnya cemberut, rupanya mendongkol diapusi oleh suhengnya. Bukan begitu, sumui. Kau jangan marah dahulu, dengar aku cerita. Nah, di sana itu ada kamarnya wanita yang si penjahat hendak satroni, dia keburu aku bunuh, hingga tak dapat melakukan kerjaannya yang busuk. Hah, sekarang kau mau apa memotong si Nona? Aku minta pertolonganmu. Pertolongan apa, sih? Tolong kau masuk ke dalam kamar itu dan lihat bagaimana keadaannya si wanita dalam kamar itu, apakah dia masih pingsan karena ketakutan? Ceng Ie jebikan bibirnya. HMMM katanya, ada-ada saja suheng mengasih kerjaan di waktu aku enak tidur. Meskipun mulutnya berkata demikian, tapi kakinya terus jalan menghampiri kamarnya Seng Giok Chin. Dalam kamar lampu dipasang terang, maka ketika ia masuk dan mendekati pembaringan lantas saja ia kenali wanita yang sedang tidur itu ada Nona Seng, putrinya Seng Pocu. Hatinya Ceng Ie terkejut kenapa Seng Giok Chin berada di sini? Pikirnya, benar-benar penjahat itu berani mati, berani-berani membentur putrinya Seng Pocu yang sangat berpengaruh dalam dunia Kang O. Terdengar ia meneriaki suheng. Suheng, apakah kau tidak tahu atau dalam kamar ini ada Seng Giok Chin? Mana aku tahu, sebab aku tidak masuk ke dalam jawab Kim To Aki, dalam hati diam-diam ia merasa geli. Selaka betul, bagaimana kau bilang dalam kamar ini ada perempuan kalau kau tak dengan metu sendiri melihatnya? Sudah, jangan banyak rowel, tolong sadarkan dia dari pingsannya habis perkara, setelah sadar, kau boleh meninggalkannya Sumui. Kita harus buru-buru pulang. HMM Sumui perdengarkan suara di hidung. Ceng Ie datang dekat pada Nona Seng, lalu lur tangannya membuka totokan pada urat tidurnya, sebentar lagi si Nona mengecek-ngucek matanya, kemudian menangis sedih hingga Ceng Ie menjadi haran. Adik Seng, kenapa kau menangis? tanyanya. Seng Giok Chin sambil susut air matanya yang bercucuran telah mengawasi pada Nona Ceng. Hei, Enci Ceng ada di sini? ia balik menanya. Aku di sini, karena gara-garanya Su Hengku yang mengganggu orang tidur Enci Ceng, kenapa begitu? tanya Nona Seng heran. Pikirnya, mesti ada kejadian yang tidak beres, makanya Kim Toa Chi dan Ceng Ie mendada ada di situ. Ia khawatirkan Ho Tiong Jong, karena salah paham, dua orang Oe San Pei itu yang menduga Ho Tiong Jong mau berbuat jelek terhadap dirinya, telah menghajar Ho Tiong Jong hingga kabur dari situ. Kalau tidak ada Su Hengku, niscaya kau akan menjadi korban orang jahat kata Ceng Ie. Untung saja ada Su Hengku yang keburu turun tangan. Enci Ceng, siapa orang jahat itu memotong Giok Chin dengan pikiran gelisah? Pikirnya, tentu tidak bisa salah Hikim Toa Chi salah mengerti dan mengira Ho Tiong Jong ada orang jahat. Orang itu yang hendak berbuat jahat atas dirimu sekarang sudah mampus. Seng Giok Chia kaget bukan main. Hampir saja keterlepasan dari mulutnya menyebut nama Ho Tiong Jong. Tapi perkataan Ho yang hampir meluncur dari mulutnya telah ditelannya lagi. Enci Ceng, siapa orang jahat itu yang telah dimampusi oleh Su Heng? Ceng Ie tertawa, Su Hengku sangat berjasa sudah turun tangan sebelum kau dijadikan korbannya kata Ceng Ie. Ia seperti juga yang hendak menggoda nona Seng, tidak lantas menjawab langsung pertanyaannya Seng Giok Chin. Seng Giok Chin tidak sabaran, dalam hati diam-diam sangat mendengkol. Kau tahu, siapa orang jahat itu tanya Ceng Ie? Seng Giok Chin geleng-geleng kepala. Dia adalah si tukang petik bunga di waktu malam yang tersohor bernama Teng Leng penjahat paling kurang ajar dan entah sudah berapa banyak wanita yang menjadi korban kebusukannya itu. HMM baiknya dia hanya ketemu Su Hengku, coba kalau dia berhadapan dengan aku, pasti kematiannya tidak tinggal utuh, sedikitnya kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Kaget bukan main Seng Giok Chin mendengar penuturan nona Ceng? Terima kasih, memang aku dalam keadaan pulas lupa daratan, mana dapat berdaya membela diri kalau penjahat itu hendak berbuat jahat? Syukur, syukur, dan aku mengucapkan terima kasih kepada Su Hengmu yang sudah dapat mencegah kejahatannya itu atas diriku. Mana Su Hengmu sekarang? Su Hengku ada di luar, mungkin dia sekarang sudah kembali ke rumah penginapan. Nah, sekarang kau sudah tersadar dan aku pun sudah tidak diperlukan lagi pertolongannya, maka aku permisi berlalu saja, adik Seng Giok Chin turun dari pembaringannya dan memberi hormat pada Ceng Ie sambil berkata, Enci Ceng, tolongkah sampaikan pada Su Hengmu aku punya terima kasih atas perlolongannya itu juga kepadamu yang sudah membuka totokan urat tidurku, aku juga tidak lupa mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Ceng Ie repot juga menerima penghormatan dari Nona Seng, di lain saat Seng Giok Chin sudah berada sendirian lagi, Ceng Ie sudah pergi menyusul Su Hengnya, yang pada keesokan harinya mereka telah meneruskan perjalanannya ke Oeyesan. Seng Giok Chin saat itu memikirkan Ho Tiong Jong. Kemana perginya pemuda itu sehingga dirinya dalam keadaan tidak ingat orang hampir-hampir saja menjadi korbannya Teng Leng, yang ia sudah dengar penjahat itu sangat busuk kelakuannya. Ia tidak mengerti akan perbuatannya Ho Tiong Jong yang telah menotok urat tidurnya kemudian ditinggalkan sendirian. Terima kasih.